Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sukuan sebuah berita. Calon legislatif berbagai parpol melaksanakan kampanye pemasangan alat peraga. Sayangnya, ada seorang calik berkampanye dengan memasang baliho di depan kantor di sub setempat. Bawaslu langsung melayangkan surat teguran kepada parpol untuk segera diturunkan. Tepat berada di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun ini, terpampang baliho ukuran besar sekitar 2x6 meter. Baliho dari seorang calon legislatif DPRD RI dari partai PSI ini, terindikasi menyalahi aturan, yakni memasang di depan kantor instansi pemerintahan. Pihak bawaslu Kabupaten Madiun telah melayangkan surat teguran kepada parpol terkait, agar baliho tersebut segera diturunkan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, bawaslu Kabupaten Madiun, Hendi Wicaksono, menyatakan, pemasangan baliho caleg dari partai PSI itu telah melanggar aturan pemasangan sesuai peraturan KPU Pasal 70 PKPU No. 15 Tahun 2023, tempat-tempat yang dilarang untuk berkampanye. Ya, kalau menurut informasi itu ada di wilayah Jaruban, tepatnya di depan kantor di sub, atau lebih tepatnya di depan terminal Jaruban. aturan di PKPU bahwa untuk penampatan APK itu tidak boleh di wilayah sekitar instansi pemerintahan. Ya, tentunya kan kemarin kita sudah melakukan saran-saran perbaikan. Harapannya itu dapat dipertipkan mandiri untuk APK tersebut oleh caleg dan partai politik. Bawaslu bakal menunggu tindak lanjut dari Parpol untuk segera menurunkan baliho terkait. Bila mana tidak diindahkan, Bawaslu segera berkoordinasi dengan Satpol PP untuk tindak lanjut penertiban. Tova Pradana, JTV Madiun.